Hai biar kalian enggak salah tanggap nanti nanti kamu komen selenoid kok diakalinya diganti ini kan versi kepepet perlu digarisbawahi versi kepepet versi di tengah hutan jauh dari toko jauh dari keramaian ngakali selenoid itu bagaimana garis bawahi kalau bisa garis bawahi 2 3 ya yang tebelkan nonton videonya sih satu menit kan komennya lancar jadi gitu ya untungnya yang kecil dulu kecil gak muter perotol giginya ya 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 oke assalamualaikum selamat pagi juragan juragan pagi ini pagi sekali jam 7 nah oke gimana kabarmu dan gimana kabar mobilmu hari ini semoga gak ada trouble kalaupun ada trouble ya wis faktor yang wajar kan di mobil dipakai itu kadang ada trouble mobil diam aja ada trouble apalagi dipakai wis jadi hal yang wajar kan yang penting kita itu sudah perawatan sudah melakukan eh apa ya servis rutin mencegah wis pokoknya perawatan rutin ganti 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 filter ganti oli gitu kalaupun ada trouble ya wis faktor yang wajar kan wis begitu namanya mobil dipakai oke kemarin ada yang tanya gimana cara ngakalin selenoid yang mati saat berada di tengah hutan atau tengah jalan intinya ngakalin ya apa kondisi daruratnya sebelum ke selenoid tak kamu lihat ini tak jelasin inilah kamu lihat ini timming belnya protol yang kecil ini yang besar hampir ini mobilnya 300 habis yang kecil cek lihat video cuplikan yang kemarin ada tak sempat tak video saat eh mobil hidup dan timming bel berputar kondisinya gimana lihat cuplikannya kamu dengerin timming bel kecil kamu cer perotol giginya cuma bisa hidup hidup sekecil perotol kan untung bukan yang besar kalau yang besar perotol yuk mokok mendorong mati derek eduh eduh oke jadi kamu lihat tadi ya kondisi cuplikan videonya gimana nah yang timming bel kecil kan gak putar ya pasti nah gini karena merodol yang besar hampir nah ini sudah rata-rata hampir ini hampir ya untungnya masih gak apa-apa seh lihat ayo ke dalam ya aku berada di dalam ganti timming bel karena ngeri kan punya ngeri kemudian gigi balan balan shaft yang bawah itu kan gak berputar yang ini kok tak copot kan yang sini kan ini ini jadi sprocket yang bawah yang kecil ini gak berputar karena giginya ledok dua ada dua kan gak berputar ya kalau yang ini gak berputar timming bel putus katakanlah yang kecil itu masih kategori ya masih aman mobilnya kalau yang kecil masih ini brodol gini ya kategori aman tetapi kalau yang besar ini brodol putus nanti kalau putus bisa kelep bertatapan dengan shaker menang-menangan wis kalau menang kelepnya ya shakernya jebol kalau menang shakernya kelepnya bengkong ya dua-duanya kadang gitu pernah dulu kejadian banyak ya gak banyak sih ada beberapa pak jiru pernah aku kemudian siapa pernah putus jadi gitu jadi dari hal ini kita mengambil pelajaran yang sangat penting kan yang sangat berharga pakai pengguna L300 ayo ngumpul pengguna L300 ngumpul sejenak ambil pelajaran dari ini nah kalau hanya ganti timming belt set itu satu hari selesai kan toh biayanya berapa tapi kalau udah putus itu bisa turun mesin nanti kalau shakernya kena kalau hanya headnya oh kelepnya bengkong mungkin head aja gitu itu pun nanti mau makan waktu yang lama kalian makan waktu makan biaya kalau hampir putus gitu makanya untuk timming belt ini mobil ini kilometer seratus lebih seratus lebih seratus berapa kemarin ya lupa seratus lebih ya untungnya yang kecil dulu brodol yang gede aman gitu intinya yang penting yang perlu digarisbawahi kan ambil nah yang jelek buang aja nanti anggap aja hiburan gitu ayo ngaku nah jadi untuk penggantian timming belt saya sarankan kamu kalau bisa dibawah seratus ribu kilometer gantian sembilan puluh segitu sembilan puluhan gantian lapan puluh lebih laman lima ke atas wis persiapan penggantian kenapa karena kalau kita kan berada di Indonesia satu karena kan jalan gak menentu kadang macet nah macet itu kan berputar terus mesin itu wis gak kehitung gak kehitung rpe gak kehitung kilometer nah kemudian kalau mesin yang ada AC nya itu kan kadang diam di dalam ASEAN mesin berputar terus itu kan gak kehitung kilometer nah ini terus berputar nah gitu jadi kilometer gak berjalan tapi mesin berputar makanya aku sarankan dalam kilometer sembilan puluh sembilan puluhan lah gitu wis lakukan pergantian timming belt gitu kalau bisa set yang ore kan saya sarankan itu kan kalau sudah turun mesin memerlukan waktu yang beberapa hari wis kak muatan mobil di bengkel beberapa hari keluar ruang banyak biaya banyak itu makanya saya sarankan untuk timming belt perlu digasih karena faktor yang apa ya agak rawa kalau sampai putus kan fatal wis nang mesin pedon wis turun mesin mungkin gitu gitu ya jadi jangan lupa kalau sudah waktunya timming belt gantian pasti disana biasanya ditulisi stiker kadang jangan dikelentek kan kalau ditulisi stiker timming belt sekian sekian kalau bisa jangan dikelentek kadang ada yang dikelentek wah mas ngebut ngepi dashboard mas tak kelentek ya mas gitu jadi jangan kan jangan dikelentek kalau ada stiker timming belt ya itu riwayat penggantian biar penggantinya itu pas waktunya nanti ya segitu kan ambil pelajaran dari yang timming belt aku bahas ini ada yang tanya nah ini selenoid nah aku mau bahas selenoid ini kemarin juga ada yang tanya gimana ngakalin selenoid saat kondisi darurat kepepet berada di tengah jalan ataupun tengah hutan gitu ngakalin ya jadi nonton videoku yang rajin kan yang penuhkan yang full biar kalian itu gak salah tanggam nanti nanti kamu komen selenoid gak kok diakalin ya diganti ini kan versi kepepet perlu digaris bawah ya versi kepepet versi di tengah hutan jauh dari toko jauh dari keramaian ngakali selenoid itu bagaimana garis bawah ya kalau bisa garis bawah 2 3 ya yang tebel kan nanti jangan ucuk ucuk komen nanti selenoid kok diakalin beli aja harganya berapa kok diakalin terus nah setahkan dan ini versi kepepet jauh dari keramaian berada di tengah jalan tengah hutan tengah jalan tol itu gimana gitu oke langsung mobilmu mogok greng mau di tengah tol mau kok di tengah tol tengah hutan ya tengah hutan mobilmu mogok tengah hutan greg dihidupin gak bisa dicek dilihat sini selenoidnya gak nyetek nah yang tengah ya yang tengah ya nanti kita kasih video yang penggantian sedikit yang tengah sini gak nyetek nah pasti gak nyetek mati selenoid jauh dari toko jauh dari keramaian gimana ngakalinya supaya solar itu bisa mengalir kan fungsinya selenoid itu membuka nutupnya jalur bahan bakar nah saat kondisi gini set ini nutup jalan bakar saat kondisi gini kayak ngeblur nah saat kondisi gini bahan bakar nutup saat kondisi gini bahan bakar buka nah gimana cara supaya bahan bakar itu terus membuka ngakalinya kamu lepas ini yes kamu lepas ujungnya di ujungnya dilepas tinggal ininya aja dalam ada pernya loh pernya ini hilang ini kamu buang sama pernya ada pernya kecil ini aja kamu saku lah kamu simpan kamu pasang ininya aja kamu pasang kesini yang ketengah kamu kehidupin insyaallah hidup kalau masalahnya dari selenoid memang hidup mesinmu nanti nah hidup gak bisa dimatikan nanti karena yang menutup jalur bahan bakar gak ada gak bisa dimatikan hidup terus tuh nah matikannya gimana kamu perseneleng 2 masukin 2 ya lorok siji apa 2 kopling muncul langsung jelek mati mobilmu nah gitu matinya gampang kan gitu jadi ini dibuang ya pucuknya jangan dipasang pucuknya sama pernya ada pernya kecil jangan dipasang pasang ininya aja si tak kasih video kemarin pemasangan sedikit tempatnya kan disini ya nah disini di tengah di tengah agak agak banyak kan mereteli nya kan kalau masang ini oke nah jadi itu tadi kan cara ngakali selenoid yang versi kepepet eh tak ulangin lagi tak garis bawah ya versi kepepet jauh dari keramaian jauh dari toko di tengah perjalanan selenoid mati mogok di tengah hutan itu versi kepepet ngakalin selenoidnya ini dicoprok itu perlu digaris bawah ya garis bawah yang tebel versi kepepet jadi jangan ujuk-ujuk komen kok dihakalin terus belikan dong uang hanya selenoid itu berapa wah itu gak bener ngakalin selenoid kamu lihat nonton videonya sih satu menit kan gak full jadi pencerahannya itu kurang masuk mungkin jadi nonton selenoid oh nontonnya satu menit komennya lancar oke jadi gitu jadi nonton yang full biar penjelasannya itu paham oh ini ngakalinya itu versi kepepet kalau gak kepepet kalau kamu gak kepepet dekat dengan toko toko seperbat dekat keramaian kemudian ada bengkel bawa uang ngapain dihakalin buang jangan dihakalin kalau sudah dekat dari toko beli yang baru jangan dipasang yang lama buang-buang waktu kalau dihakalin gitu ya oke sekian ya terima kasih kamu yang menyaksikan video kami semoga bermanfaat tentang pengambilan pengambilan tentang pengakalan selenoid saat di tengah jalan kemudian kondisi timming pel tadi diambil pelajaran aja pelajaran yang penting gitu jadi intinya ambil sisi baiknya sisi buruknya buang aja juragannya terima kasih kamu telah mampir ke channel kami terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih